mulai terkuat pemecatan General Teriawan dari ID diduga adanya rebutan lahan berita 29 Maret 2022 dikutip dari demokrasi.id Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia Alpha Asmi Saputra mengaku heran dengan pemecatan Dr. Terawan Agus Butranto dari kenggataan ikatan dokter Indonesia atau ID dia mensinyalir mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sengaja digusur lantaran dia sudah mulai merambah ke bidang kesehatan lainnya Dr. Terawan selama ini dikenal sebagai dokter radiologi namun belakangan dirinya juga menangani banyak masalah kesehatan lainnya masalah ini justru tampak ada perbedaan pandangan personal komunikasi dengan organisasi atau ada dugaan rebutan lahan karena dokter Terawan yang dianggap sebagai dokter radiologi justru masuk ke bidang dokter spesialis lainnya kata Asmi Saputra kepada wartawan selasa 29 Maret 2022 Adapun pemecatan dokter Terawan dilakukan karena berbagai alasan salah satunya soal pembuatan vaksin merah putih yang digagasnya Asmi Saputra merasa ganjil dengan alasan pemecatan itu kata dia seharusnya Terawan didukung karena temuan-temuan terbarunya bukan sebaliknya justru ditendang dari keanggotaan ini metode yang ditemukan dokter Terawan semestinya bisa menjadi aset intelektual bangsa karena hal ini perlu ditangani dan peran pemerintah dengan langkah cepat dan bijak tuturnya lebih lanjut Asmi menyebut jika dokter Terawan memang dianggap dokter yang memiliki multi kemampuan di bidangnya seharusnya didorong untuk istudi lanjut kalau perlu dipasilitasi laboratoriumnya atau dibuat tim terpadu untuk melakukan penelitian di bidang yang dia temukan tentunya diborikan jaminan berupa royalti atas hak kekayaan intelektual temuannya tersebut ini adalah solusi terbaik yang adil dan bijak untuk ditempu bukan langsung dilakukan pemecatan ia juga menganggap IDI sebagai rumah bagi ilmuwan dan profesional tidak bijaksana melakukan pemberhentian karena IDI mempunyai fungsi yang strategis yakni menghimpun segenap potensi dokter dari seluruh Indonesia IDI juga berfungsi menjaga dan meningkatkan harkat dan martabat serta kehormatan profesi kedokteran mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran termasuk meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia untuk menuju masyarakat sehat Bank Sejahtera tetap tutupnya dikutip dari media online demokrasi atau WRE nah ini kawan kita bahas sedikit dulu ya dokter kawan memang luar biasa ya jadi saudara-saudaraku orang akhirnya ngomongnya ya nah aneh-aneh lah ya ini bisa disebut rebutan lahan lah di IDI kalau saran saya kalau memang IDI tidak mau buat dokter menginginkan dokter terawan di IDI lebih baik buat organisasi baru ini kan organisasi baru saja kaya Ormas lah mungkin IDI ya kemarin sudah ada yang minta IDI ikatan dokter seluruh Indonesia ini dokter terawan ini kan wah luar biasa temuan vaksin merah putih kalau ini gol keluar negru wah banyak sekali pendapatan di negara ini dan ini sudah dibuktikan tidak sedikit pejabat yang sudah di vaksin pakai vaksin merah putih Menhan, Pak Prabowo Pak Lanyalak, Kutua DPDRI ya Pak Anang anggota DPDRI itu sama istrinya Asanti Ibu Asanti bahkan Pak Muldoko KSP sudah disuntik merah putih nah ini kenapa IDI tidak senang dengan temuan ini ada apa dimana jiwa nasionalismenya kalau dokter terawan yang lahir dari jiwa nasionalisme seorang tentara pasti memang mau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara dan rakyat Indonesia jadi ayo sahabat kurang Indonesia mari kita dukung dokter terawan jeneral kita mantang menteri kesehatan kita dukung, kita support kalau memang IDI tidak terima lebih baik kita sarankan dokter terawan membentuk organisasi baru yaitu ikatan dokter seluruh Indonesia eh ini vaksin merah putih luar biasa kawan berarti di si ya dokter-dokter yang ada di IDI tidak bisa buat vaksin ini ada yang bisa bagaimana seandainya ini dokter terawan dibeli ilmunya mungkin sampai triliunan oleh negara asing wah sudah bisa kayak raya dokter terawan kalau cuma uang yang dicari jadi ada tadi saya tergelitik saya baca ada apa rubutan lahan ke apakah artinya dokter-dok yang di IDI yang tidak setuju dengan langkah dokter terawan ini orangnya ini mata duit tak berarti kalau begitu kok tidak mendukung gitu loh yang pemerintah saja sudah mau membuat anu ini memproduksi maksal paksin merah putih ya paling tidak kalau orang luar negeri yang beli pemasukan buat negara kita ini luar biasa dokter terawan ya ayo sahabat kurang Indonesia kita dukung dokter terawan kalau bisa IDI ganti tuh dokter-dokter yang tidak setuju dengan dokter terawan dia aja dipecat dari IDI namun kalau IDI memang bersikuku mau memecat dokter terawan lebih baik dokter terawan buat organisasi baru ikatan dokter seluruh Indonesia saya yakin organisasi IDI yang sekarang akan tenggelam kenapa organisasi IDI berarti yang sekarang tidak mau menerima kemajuan di bidang kesehatan ya kan jangan-jangan senang yang impur-impur aja dia ya ini tidak bisa dipungkiri kawan dokter terawan adalah seorang prajurit sejati yang terdokterim cinta rakyat cinta tanah air nasionalismenya sangat tinggi untuk negeri ini bagikan videonya kawan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati